Pemirsa inilah liputan mendalam Pemirsa inilah liputan mendalam Pemirsa inilah liputan mendalam Beginilah detik-detik penyergapan pelaku pembunuhan sadis bernama Anto Lelaki 34 tahun, warga asal Sumatera Selatan yang tegas secara keji menghabisi nyawa korban bernama Andre Setelah melakukan penyelidikan, tim serga puster polsek ngomali langsung memburu pelaku Pelaku berhasil ditangkap di depan warung di kawasan desa Simpang Mayang Kejabatan Simpang Teritim, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung Saat dilakukan penggeledahan, polisi juga berhasil menemukan sebilah pisau yang masih berlumuran bercak darah korban Yang digunakan pelaku sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban Karena sempat melakukan perlawanan dan mencoba kabur Kaki pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi Setelah mendapat perawatan, pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek kemali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya dia ngapain kau ke sini Kenan gak sebelumnya kau dengan Andre? Belum Kalau mau ngapain? Baru disitu di ngomong Iya dia bilang Kalau kau memang jagoan Ketepas untuk di pemaling Nanti memang kuliah Terus kamu pulang Aku keluar diam di jalan Diam di jalan Besok ku ke bawah dari mana? Dari rumah Di Malakas siap kan? Di Pekalpemang Peristiwa pembunuhan terjadi di pinggir jalan desa pemali Kabupaten Bangka Induk Provinsi Bangka Belitung Saat ditemukan, korban tewas mengenaskan bersih badara Akibat luka tusuk senjata tajam Polisi selanjutnya melakukan olah tempat kejadian Dari informasi warga yang didapat polisi Sebelum terjadi pembunuhan Pelaku dan korban sempat cek cok mulut Dan terjadi perkelahian tidak imbang antara korban dengan pelaku Hingga korban tewas dengan 6 luka tusuk Di belakang Cuman dari rumah Gak berani keluar Karena kita tidak puasa untuk menolong Takut Takut Jadi kita inisiatif menolong lewat penghubung warga Penghubung warga Tadi pada saat bapak keluar, polisi kopan sudah tergeletak di depan Kalau tidak keluar, dia sampai ini berteriak minta tolong Dan pelaku sempat berpengar Kemudian setelah itu korban lari ke arah belakang rumah ini Sembilan berteriak minta tolong sampai ke belakang hutan Kemudian pelaku mengejar si korban sampai belakang rumah Setelah itu pelaku keluar dari hutan langsung melarikan diri Setelah itu korban keluar sambil berteriak minta tolong Tetapi belum ada dari pihak warga yang membantunya Sampai akhirnya dia mengbuskan nafas terakhirnya di tempat ini Kasus pembunuhan ini bermula Saat pelaku mengetahui korban dan sang mantan kekasih menjalin hubungan Korban dan pelaku bertemu di pinggir jalan Pelaku mempertanyakan perihal hubungan korban dengan mantan kekasih pelaku Saat ditanya pelaku Korban mengaku memang memiliki hubungan dengan sang mantan Bahkan akan merencanakan pernikahan Mendengar jawaban itu Pelaku dan korban sempat cecok dan terjadi perkelahian Pelaku mengambil pisau yang sudah ia bawa di pinggang jalanannya Tanpa berfikir panjang Pelaku menusuk korban bertubi-tubi sebanyak 6 tusukan Hingga korban tewas di tempat Dalam hitungan 6 jam setelah membunuh Polisi berhasil menangkap pelaku Sementara yang kami peroleh dari hasil Pengumpulan korupsi dan keterangan bahwa motifnya cemburu Yaitu pelaku menghabisi korban Yang juga akan menikahi mantan pacar dari pelaku Jadi motifnya larinya ke cemburu Sungguh ironis Hanya karena terbakar rasa cemburu Pelaku tega melakukan pembunuhan terhadap korban Yang menjalin hubungan dengan mantan kekasih pelaku Selanjutnya polisi mengamankan barang buki Untuk unit kendaraan roda 2 Baju dan celana pelaku Serta sebilah pisau pelaku Yang masih terdapat percak darah korban Kini pelaku harus mendekam di dalam judul jimbisi polsek kemali Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terima kasih